Hai, perkenalkan nama saya Michael Genting. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan biografi salah satu tokoh nasional Indonesia yang mendapatkan julukan Bapak Nasionalisme Indonesia. Mari kita simak. Dr. Ernest Frankus Eugene Dostekar, atau yang biasa dikenal sebagai Danudir Jastia Budi, adalah seorang pejuang kemerdekaan yang lahir di Pasuruan pada tanggal 8 Oktober 1879. Dostekar terlahir dari keluarga yang berada. Ayahnya bernama August Henry Edward Dostekar, yang bekerja sebagai agen di sebuah bank ternama. Sementara itu, ibunya bernama Luisa Margaretha Numan, seorang keturunan setengah Jawa dan setengah Jerman. Pendidikan dasar RS Dostekar ditempuh ketika ia berada di Pasuruan. Kemudian, sekolah lanjutan pertama, ia tempuh di HBS di Surabaya. Belum selesai dari HBS di Surabaya, RS Dostekar memutuskan untuk berpindah ke Gymnasium Koning Willem School, sekolah setingkat HBS di Batavia. Sudah lulus sekolah, ia bekerja di perkebunan kopi Sumber Duren di daerah Malang, Jawa Timur, milik bangsa Belanda. Di sana, ia menyaksikan perlakuan semena-mena yang dialami pekerja kebun. Ia sering membela para pekerja, sehingga tindakannya itu membuat ia kurang disukai rekan-rekan kerja, namun disukai oleh pegawai-pegawai bawahannya. Akibat seringkali berkonflik dengan pihak manajemen, Dostekar pun dipecat. Meskipun sempat menjadi warga negara lain, Ernest kembali ke Indonesia selepas ditahan di Camp Kailon di tahun 1902. Ia kembali ke tanah air untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sepulangnya ke Indonesia, ia sempat bekerja di agen pengiriman milik negara bernama KPM dengan penghasilan yang lumayan besar. Ia kemudian bekerja sebagai seorang wartawan di Koran de Lokomotif yang berkantor di Semarang karena ingin mendalami ilmu jurnalistik. Pada tahun 1907, ia bekerja menjadi staf redaksi di sebuah majalah. Di redaksi tersebut, tulisan-tulisan Ernest semakin berani mengkritik kolonial Belanda. Kemudian, pada tanggal 25 Desember 1912, Dawes Dekar bersama Suwardi Suryan Imrat atau biasa dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara dan Dr. Cipta Mangun Kusumo kemudian mendirikan sebuah partai politik yang berhaluan nasionalis pertama yang bernama Indis Parti. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, partai ini dapat menghimpun anggota hingga mencapai 5.000 orang dan sangat populer di kalangan bumi putra Indonesia. Tujuan dari partai ini adalah untuk membangkitkan jiwa patriotisme semua orang Indonesia terhadap tanah air. Melalui media majalah dan kampanye, Ernest dan kawan-kawannya yang tergabung dalam tiga serangkai memperkenalkan tujuan dari Indis Parti tersebut. Berkembang pesatnya Indis Parti, sebagai partai politik nasional pertama, membuat pemerintah Belanda kemudian mencerigai gerak-gerik dari partai ini. Ada yang menuduh, partai ini anti-kolonial yang bertujuan agar Indonesia dapat merdeka dari tangan Belanda. Sehingga di tahun 1913, partai Indis Parti akhirnya diubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Ketiga pendirinya yang dijuluki tiga serangkai pun ditangkap dan ditahan. Kemudian, mereka diasingkan ke Eropa. Selama di sana, Ernest justru banyak menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya. Ia juga memanfaatkan waktunya untuk mengambil program dokter jurusan ekonomi di Universitas Zurich di Swiss. Dalam masa pendidikannya, ia pernah ditahan di Singapura pada tahun 1918 antara terlibat perseturuan dengan kaum revolusi Indonesia. Sebelum ditahan, ia sempat dibawa ke Hongkong untuk menjalani proses pengadilan. Usai memutuskan tak lagi terlibat dalam dunia jurnalistik, Ernest menulis buku-buku semi-ilmiah. Kemudian, ia mendapatkan dorongan dari Suwardi Surianingrat, pendiri Perguruan Taman Siswa, untuk terjun ke dunia pendidikan. Ernest selalu mendirikan sekolah bernama Kusatrian Institut di Bandung. Institut ini mengajarkan tentang sejarah Indonesia dan dunia berdasarkan dari buku-buku yang ditulis Ernest. Johanna Petronella Macell adalah salah satu guru yang turut membantu pengelolaan Kusatrian Institut. Sayangnya, pelajaran yang ada di sekolah ini dituduh pro-Jepang dan anti-kolonial Belanda oleh pemerintah yang saat itu masih di bawah naungan kolonial Belanda. Tibalah pada akhir perjalanan Ernest Dawsdekar yang sekaligus mengakhiri biografi kelima. Ia berpulang ke rumah Tuhan pada saat dini hari pada tanggal 28 Agustus 1950. Kemudian, ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutera, Bandung, yang menjadi tempat peristirahatannya untuk terakhir kali. Pada tanggal 9 November 1961, Presiden Soekarno menetapkan Ernest Dawsdekar sebagai salah satu pahlawan Indonesia. Ernest atau Setia Budi dikenal sebagai jurnalis dan politikus Indonesia yang membantu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Meskipun bukan pribumi, dirinya cinta mati kepada Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.